Oke, selamat datang di kuliah pengantar logika dan sejarah matematika. Sekarang kita masuk ke subab 1.7 tentang pengenalan tentang metode pembuktian. Jadi metode pembuktian itu sangat penting di matematika. Misalkan contoh Anda diminta, buktikan bahwa 1 tambah 2 ditambah sampai ditambah N sama dengan ini. N dikali N plus 1 per 2 untuk setiap N bilangan asli misalkan. Nah ini bagaimana cara Anda menunjukkan? Tidak mungkin Anda mencoba semuanya sebanyak bilangan asli karena bilangan asli itu ada tak berhingga banyaknya. Jadi Anda tidak akan mungkin menulis sebanyak tak berhingga kali. Seperti itu. Jadi banyak hal, ada beberapa hal di matematika yang kita butuh buktikan. Kita butuh metode pembuktian untuk menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Seperti itu. Jadi kita akan belajar sedikit tentang metode pembuktian. Metode pembuktian di sini kalau tidak salah ada dua ya. Ada pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Pembuktian tak langsung. Nah pembuktian tak langsung ini nanti dibagi dua. Ada metode yang namanya kontraposisi dan ada yang namanya kontradiksi. Seperti itu. Oke, kita akan pelajari ini ya. Contoh. Misalkan seperti itu. Kita punya pernyataan ini. Buktikan bahwa jika n itu bilangan bulat, n itu bilangan genap. Sebelum pernyataan ini, sabar dulu. Kita berikan definisi ya. Apa itu bilangan genap dan bilangan ganjil? Ini perlu Anda simak baik-baik, perhatikan baik-baik. Nah, bilangan ganjil itu merupakan bilangan bulat yang tak habis dibagi dua. Ya, sedangkan kalau bilangan genap itu adalah bilangan bulat yang habis dibagi dua. Ya, Anda bisa tulis dua. Gini atau dua, seperti ini. Begitu. Kita habis dibagi dua dan habis dibagi dua. Nah, kalau Anda perhatikan, habis dibagi dua, maka suatu bilangan bulat. Kalau bilangan ganjil, kalau kita bilang n itu ditulis sebagai ini ya. Dua dikali k ditambah satu. Di mana apa? K-nya bilangan bulat. Benar ya? Jadi ingat, bilangan ganjil itu bukan cuma yang positif. Negatif juga ya. Bilangan ganjil itu apa? Kalau kita tulis dalam himpunan ini ya. Satu, tiga, lima, dan seterusnya. Minus satu, minus tiga, dan seterusnya. Kalau bilangan genap bagaimana? Ya, nol. Gitu ya. Dua, empat, enam, dan seterusnya. Dan minus dua, minus empat, dan seterusnya. Nah, kalau bilangannya habis dibagi dua, maka kalau kita bilang namanya n, maka itu kita bisa tulis sebagai apa? Dua dikali suatu bilangan bulat. Seperti itu. Ini definisinya. Jadi perhatikan baik-baik, bilangan ganjil dan bilangan genap itu apa. Sekarang kita punya pernyataan ini. Jadi, buktikan bahwa jika n bilangan genap, u, bilangan genap, maka n kuadrat juga bilangan genap. Kita tulis bukti. Oke. Kita tahu n bilangan genap. Yang kita tahu. Ingat ya, kalau kita punya pernyataan ini, maka yang kita punya, premisnya atau hipotesisnya adalah yang ini. Dan kita mau menuju kesimpulannya yang mana ini. Kita akan tunjukkan n pangkat dua juga bilangan genap. n pangkat dua bilangan genap artinya apa? n pangkat dua itu merupakan suatu bilangan yang dikali dua. Seperti yang di sini. Ini yang mau kita tunjukkan. Oke, kita punya pertama dulu. n itu bilangan genap. n bilangan genap, maka n kita bisa tulis sebagai apa? Dua dikali k. Bagaimana apa? k-nya juga bilangan bulat. Apa yang terjadi dengan n kuadrat? n kuadrat berarti sama dengan apa? Dua k dikwadrat ya sama dengan apa? Empat k kuadrat. Perhatikan, empat k kuadrat ini kan sama dengan apa? Dua dikali dua k kuadrat. Jelas, dua k kuadrat itu apa? Bilangan bulat. Karena apa? Ya, k bilangan bulat. K kuadrat juga bilangan bulat. Ya, dua k kuadrat juga bilangan bulat. Berarti apa? N kuadrat kita bisa ditulis, kita bisa menulis sebagai apa? Dua dikali sesuatu bilangan bulat. Berarti kita punya apa? N kuadrat bilangan bulat. Nah, pembuktian seperti ini itu dinamakan pembuktian secara langsung. Artinya apa? Kita menggunakan hipotesis yang ada atau premis yang ada untuk menuju kepada kesimpulannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua pernyataan atau hal yang mau dibuktikan itu dapat kita gunakan, dapat kita lakukan dengan pembuktian langsung? Mungkin, tapi ada kita membutuhkan pembuktian tidak langsung, itu karena ada beberapa hal yang kita rasa sulit. Itu yang kita lakukan dengan pembuktian langsung. Contoh, misalkan begini. Ya, kita punya ini. Hal nomor dua ya. Misalkan N bilangan bulat. Kita mau apa? Buktikan bahwa jika N kuadrat bilangan genap, maka N bilangan genap. Oke, kita coba misalkannya. Kita coba jawab. Oke, kita tahu apa? N kuadrat itu bilangan genap. Berarti kita bisa tulis apa? Berarti N kuadrat itu sama dengan 2 dikali K, di mana K itu bilangan bulat. Nah, tapi apa yang terjadi? Kalau N berarti apa? Ya, akar dari 2K. Nah, kita tidak bisa berkata apa-apa mengenai akar dari 2K. Apakah itu bilangan bulat? Kita tidak tahu. Nah, sulit bukan? Nah, oleh karena itu kita butuh pembuktian tidak langsung. Kita akan gunakan metode kontraposisi. Kontraposisi itu bagaimana? Kalau kita mau membuktikan pernyataan P maka Ki, maka kita ingat bahwa ini setara dengan apa? Negasi Ki maka negasi P. Nah, kalau kita gunakan pernyataan ini untuk membuktikan yang ini, maka itu kita melakukan apa? Pembuktian tidak langsung. Nah, contoh. Kita punya pernyataan ini ya, di atas ini. Ya, kita misalkan ini adalah P. Ini adalah Ki. Berarti kita punya pernyataan apa? P maka Ki. Jika N kuadrat bilang genap, maka N bilangan genap. Nah, ini kan kita bisa buktikan dengan apa? Kita menggunakan kontraposisinya. Kontraposisinya menjadi apa? Nah, ya kita tulis dulu ya. Dengan, ini sulit ya. Dengan apa? Pembuktian tidak langsung. Pembuktian tak langsung. Atau kontraposisi. Maka akan dibuktikan bahwa apa? Lihat ya. Jika negasi Ki, maka negasi P. P-nya apa? Kita tulis dulu. P-nya itu apa? N kuadrat bilangan genap. Kalau Ki-nya apa? N bilangan genap. Ya, kalau begitu negasi P apa? Ya, berarti N kuadrat lawannya bilangan genap apa? Ya, bilangan ganjil. Bukan bilangan genap, ya bilangan ganjil. Ya, negasi Ki apa? N bilangan ganjil. Berarti pernyataannya kita akan buktikan bahwa apa? Yang ini. Jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan ganjil. Kita buktikan. N kita punya apa? Premisnya berganti ya. Jadi apa? N bilangan ganjil. Berarti N kita bisa tulis sebagai apa? 2K ditambah 1. Di mana K-nya bilangan mulat. Apa yang terjadi dengan N kuadrat? Ya, 2K ditambah 1 dikuadratkan. Ya, itu apa? Ya, 4K kuadrat tambah 4K ditambah 1. Nah, perhatikan. Ini kita bisa tulis sebagai apa? Ini 2 dikali apa? 2K kuadrat tambah 2K ditambah 1. Di mana apa? 2K kuadrat tambah 2K bilangan mulat. Berarti apa? Kita bisa tulis N kuadrat sebagai 2 dikali suatu bilangan tambah 1. Maka ya, kesimpulannya apa? Ya, N kuadrat bilangan genap. Dengan begini artinya terbukti. Ya, terbukti bahwa apa? Ya, jika N kuadrat bilangan genap, maka N itu juga bilangan genap. Seperti itu ya. Itu metode kontraposisi. Oke, sekarang kita masuk ke... Sebelum kita ke pembuktian dengan kontradiksi, kita berangkat ke ini dulu. Definisi bilangan rasional ya. Misalkan X itu bilangan real gitu ya. X itu dikatakan bilangan rasional gitu ya. Jika X itu kita bisa tulis sebagai A per B. Di mana A dan B-nya itu bilangan bulat, B-nya tidak 0. Kalau selain ini, itu dikatakan rasional ada yang irasional. Pokoknya ini rasional. Kalau irasional ya berarti tidak bisa ditulis sebagai pembagian antara 2 bilangan. Di mana yang satunya tidak boleh 0. Terus sekarang kita masuk ke pembuktian dengan ini. Metode namanya metode kontradiksi. Nah, untuk metode kontradiksi. Misalkan kita mau buktikan, misalkan ini ya, kita punya ini. Misalkan buktikan pernyataan P itu benar. Nah, kalau kita mau buktikan, kita misalkan diminta ya, buktikan pernyataan P itu benar. Nah, bukti dengan kontradiksi, yang kita lakukan, kita yang pertama apa? Andaikan, kita andaikan apa? Kita andaikan negasi P-nya itu benar. Begitu. Nah, ketika kita andaikan negasi P-nya benar, ternyata dengan ini, itu akan menuju kepada ini. Nanti akhirnya kita akan dapat hasil pernyataan R dan bukan R. Nah, kalau R dan bukan R artinya apa? Ini pasti nilainya apa? Selalu salah. Ini pernyataan ini apa? Kontradiksi. Nilainya selalu salah. Kalau tautologi selalu benar. Jadi ketika kita andaikan P benar, andaikan P benar, maka ujungnya kita akan dapat pernyataan R dan negasi R. R dan negasi R ini salah. Ini karena kita andaikan benar, berarti benar maka salah. Jadinya salah. Karena kita mengasumsikan negasi P benar berujungnya ke kontradiksi, berarti pengandaian kita salah. Kalau pengandaian kita salah, berarti harusnya bukan P itu salah. Kalau bukan P salah, maka P itu benar. Seperti itu. Jadi kita punya negasi P, kita andaikan negasi P, benar, ternyata negasi P itu berujung kepada apa? Suatu pernyataan yang mengakibatkan apa? Yang kita punya ini salah. B, benar atau salah, true atau false, kan jadinya apa? False ya. True atau false jadinya false. Karena true, maka false jadinya false. Pernyataan kita berarti salah. Berarti pengandaiannya salah. Karena apa? Kita mengandaikan negasi P benar, berujung kepada pernyataan ini salah. Berarti kalau mau benar bagaimana? Kalau mau benar, berarti pengandaiannya kita ganti. Awalnya kita andaikan apa? Negasi P. Kalau salah, berarti pengandaiannya kita ganti. Jadi negasi dari negasi P yang benar. Yaitu apa? P. Contoh. Yang pertama kita punya pernyataan ini. misalkan buktikan bahwa akar 2 itu bilangan irasional. Kita tahu ya akar 2 bilangan irasional. Tapi pernyataannya buktikan. Bisa tidak Anda tunjukkan kalau tidak ada bilangan? Bahwa apa? Untuk setiap bilangan bulat dengan B-nya tidak 0, maka A per B itu tidak sama dengan akar 2. Yuk. Anda bisa berani bilang akar 2 bilangan irasional. Harus buktikan. Kita akan buktikan. Bukti. Kita coba buktikan dengan kontradiksi. Dengan kontradiksi. Andaikan. Oke. Kita awalnya misalkan dulu ya. Misalkan apa? P-nya itu apa? P-nya itu akar 2. Pernyataan P adalah akar 2 apa? Bilangan irasional. Berarti kalau dengan kontradiksi kita andaikan apa? Negasi P benar. Berarti artinya. Artinya apa? Ya akar negasi P benar berarti apa? Akar 2. Bilangan irasional. Kalau akar 2 bilangan irasional artinya apa? Ya akar 2 kita bisa tulis sebagai A per B. Dimana A dan B-nya bilangan bulat. B-nya tidak 0. Kalau gini. Oke. Berarti kita punya apa? 2 sama dengan apa? Ya A kuadrat per B kuadrat. Berarti kita punya apa? A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Sorry. Oke. Sebelum itu. Kita buat ya. Akar 2 sama dengan A per B. A dan B-nya bilangan bulat. B tidak 0. Dan ini. Kita tambah lagi syarat. Dan apa? F P B. Dari A, B itu 1. Kita pasti bisa ketemu. Benar ya. Misalkan kita punya 5 per 20. Nah ini kan sama saja dengan apa? 1 per 4. Nah yang kita mau apa? A dan B itu adalah bentuk paling sederhananya. Dimana apa? Tidak ada pembagi bersama lagi antara A dan B. Kita mencaratkan itu. Lihat ya. Kita mencaratkan apa? Misalkan akar 2 itu dinyatakan sebagai A per B. Dimana A dan B bilangan bulat. B-nya tidak 0. Dan F P B-nya 1. Artinya apa? A per B itu adalah bentuk paling sederhana. Berarti kita punya apa? 2 A kuadrat per B kuadrat. Berarti kita punya A kuadrat sama dengan 2 B kuadrat. Berarti kita punya apa? A kuadrat bilangan genap. A kuadrat bilangan genap berarti apa? Kita kan tadi sudah buktikan ya. Berarti apa akibatnya? Oke. Berarti terus setelah itu kita buktikan lagi. Jika kita tahu A kuadrat bilangan genap. Maka apa? A pasti bilangan apa? A pasti bilangan genap. Tadi kita sudah buktikan ya. Jadi ini sudah terbukti ya. Berarti kita punya A bilangan genap. Berarti A kita bisa tulis sebagai 2 kali K. Misalkan ya. K itu bilangan bulat. Berarti apa? Berarti A kuadrat sama dengan 2 B kuadrat. Kita punya. Berarti A kuadrat itu 2 K kuadrat. Sama dengan 2 B kuadrat. Ini adalah 4 K kuadrat sama dengan 2 B kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan apa nih? 2 K kuadrat ya. Kita sederhana. Berarti apa kita punya? B kuadrat bilangan genap. Nah, kita buktikan lagi pernyataan ini. Berarti apa? Jika B kuadrat bilangan genap. Maka apa? B bilangan genap. Ini sudah ya. Sudah dibuktikan tadi. Berarti kita punya. Berarti B kalau bilangan bulat berarti apa? Berarti B kita tulis sebagai misalkan 2 dikali L. Di mana L nya bilangan bulat. Berarti akibatnya apa? Akibatnya apa? A dan B bilangan apa? Bilangan genap tuh. A dan B bilangan genap berarti apa? Berarti FPB dari A. Sorry. FPB dari A dan B minimal 2. Wah, kontradiksi. Nah, tadi apa? Tadi kita punya pernyataan di sini apa? Kita punya pernyataan di sini. Saya bilang. Bukan ya. Saya bilang. Tadi kita pakai R ya. Di sini R kita punya apa? Pernyataannya apa? FPB. FPB dari A dan B. Satu. Di sini kita punya apa? Kalau FPB dari A dan B berarti apa? Ini berarti apa? Kita bisa tulis apa? FPB dari A dan B tidaklah satu. Nah, ini pernyataan apa? Ini merupakan pernyataan negasi Ki. Berarti dengan mengandaikan negasi P benar, diperoleh apa? Ya, diperoleh Ki dan bukan Ki. Ya, ini apa nih? Ini sama saja dengan apa? Ya, kontradiksi. Diksi. Berarti pernyataan negasi P maka R dan bukan R itu apa? Ini kan nilainya sama dengan apa? Salah. Berarti apa? Pengandaian kita berujung kepada suatu pernyataan yang salah. Begitu ya. Berarti artinya apa? Berarti pengandaiannya salah. Berarti pengandaian salah. Pengandaiannya tadi apa? Negasi P benar. Berarti apa? Negasi dari negasi P yang bernilai. Yang bernilai apa? Bernilai benar. Negasi dari negasi P ya sama dengan P. Berarti apa? Kesimpulannya P. P itu tadi apa? Ya, akar 2. Bilangan apa? Irrasional. Nah, seperti itu ya. Jadi dari asumsi kita negasi P, kita dapat pernyataan apa? Ki dan bukan Ki. Er dan bukan R. Sorry, ini kok Ki. Sorry, sorry. Kita dapat apa? R dan bukan R. Ini kok jadi Ki lagi di sini. R dan bukan R. Nah, padahal tadi maunya apa? Ya, berarti dengan pengandaian itu kita dapat suatu kontradiksi. Berarti pengandaian kita salah. Pengandaian kita salah artinya apa? Berarti sebelum pengandaiannya benar. Sebelum pengandaian apa? P. Pernyataan P ya, Pak. Akar 2 bilangan. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, itu perhatikan baik-baik. Terus. Sudah. Sekarang, bagaimana begini? Bagaimana kalau kita punya pernyataan ini? Jika P maka Ki, kita mau buktikan benar. Begitu ya. Akan dibuktikan P dan Ki benar. Terus, kalau buktinya pakai kontradiksi. Begitu ya. Bukti dengan kontradiksi. Nah, ini bagaimana ya? Kalau ini, kita andaikan apa? Ya, kita andaikan. Kita andaikan apa? Ya. Ini kita andaikan apa? P benar. Terus, negasi Ki-nya benar. Nanti, ujung-ujungnya, kita dapatnya apa? Ya, Ki-nya juga benar. Berarti apa? Ki dan negasi Ki. Ini pasti nilainya apa? Salah. Seperti itu ya. Itu bisa kalian lihat di halaman. Bersambung, sebentar ya. Dari proof halaman. Oke, tadi itu contoh ada di halaman 86 ya. Nah, kalau kita mau buktikan kontradiksi, kita andaikan apa? P benar dan negasi Ki benar. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita akan dapat apa? Kita dapat Ki. Ya, Ki kita tahu Ki nilai apa? Ki pasti nilainya salah. Benar tidak? Kalau negasi Ki benar, pasti Ki-nya salah ya. Berarti apa yang terjadi dengan pernyataan ini? Kita punya tadi P dan negasi Ki. Ujung-ujungnya, maka kita dapat apa? Ki. Ki itu apa? Salah. Ini nilainya apa? Benar. Benar maka salah. Pasti ini jadinya apa? Salah. Berarti pengandaian kita salah. Ya, pengandaian kita apa tadi? P-nya benar. Ya, kalau P-nya benar tidak masalah ya. Ya, kalau P-nya benar. Tapi apa yang masalah? Karena apa? Apa yang masalah? Lihat. Yang masalah apa? Ya, masalah di negasi Ki-nya. Karena apa? Kita punya apa? Jika P, maka Ki. Gitu ya. Kalau kita andaikan P dan negasi Ki benar. Gitu ya. Andaikan P dan negasi P-nya. Dan P-nya benar. Dan negasi Ki-nya benar. Terus kita dapat ternyata Ki. Berarti apa ya? Kita punya ini ya. Pengandaian salah. Nah, ingat. Kita punya P itu apa? P itu hipotesis. Itu ya. Hipotesis kita. Berarti hipotesis kita yang kita pakai. Ya, kalau kita benarkan. Ya, berarti yang salah apa? Yang salah negasi Ki-nya. Karena negasi Ki-nya kesimpulan. Kita bilang negasi kesimpulannya benar. Ternyata salah. Kontradiksi. Berarti apa? Ki-nya yang salah. Ki-nya yang benar. Seperti itu ya. Oke. Jadi, kita punya pernyataan ini kan tadi. Kita andaikan P benar dan negasi Ki benar. Kalau P benar dan negasi Ki benar, berarti kita punya apa? Kita punya ini kan? Benar. Terus ujungnya salah. Berarti pengandaian kita salah. Gitu ya. Pengandaian kita tadi apa? Pengandaiannya. Gitu ya. Pengandaiannya apa? P benar. Negasi Ki benar. Negasi Ki benar. Gitu. Nah, sekarang. Kalau P-nya salah. Gitu ya. Kalau P-nya sudah salah. Maka kesimpulannya mau apapun. Ya. Kalau kita punya P-nya salah. Berarti P maka Ki pasti selalu apa? Selalu benar. Ya. Berarti P-nya salah. Tidak mungkin. Berarti yang salah apa? Yang ini. Negasi Ki-nya. Benar. Yang salah. Pengandaian ini yang salah. Pengandaian ini salah berarti apa? Ya. Berarti negasi dari negasi Ki. Yang adalah sama dengan Ki yang benar. Berarti apa? Kita punya P berujung ke Ki-nya benar. Itu ya. Contoh. Kita mau ini. Buktikan. Oke. Sorry. Kita punya pernyataan ini. Ada di buku. Di buku. Ya. Kita punya ini. Misalkan. N itu bilangan bulat. Nah ini. Buktikan. Bahwa ini. Jika 3N tambah 2 ganjil. Maka N-nya ganjil. Oke. Kita bukti. Kita bilang apa di sini? Bukti. Dengan kontradiksi. Apa? Andaikan. Atau misalkan juga boleh. Misalkan apa? Ya. 3N tambah 2-nya ganjil. Dan apa? Negasi. P dan negasi Ki. Berarti apa? N-nya. Kenapa? N-nya tidak ganjil. Ya kan? Negasi Ki. Ini kita punya apa? P. Ini Ki. Berarti kalau negasi Ki ya N. N tidak ganjil. Kalau N tidak ganjil ya pasti. Genap. Oke. Apa yang terjadi? Kalau kita punya N-nya. Genap. Maka. Ya kita punya N. N kita bisa tulis sebagai apa? 2 dikali K. Dimana K-nya bilangan bulat. Berarti apa yang terjadi dengan 3N tambah 2? Berarti apa? 3 dikali 2K ditambah 2. Kita dapatnya apa? 6K ditambah 2. Berarti apa? Ini kan sebenarnya 2 dikali 3K ditambah 1. Berarti apa? Berarti 3N ditambah 2. Bilangan apa? Bilangan. 3N ditambah 2. Bilangan apa? Bilangan. Genap. Perhatikan di sini. Tadi kita andaikan apa? Andaikan 3N tambah 2 ganjil. Andaikan apa? P dan negasi K benar. Berarti apa? Andaikan P dan negasi K benar. Andaikan P benar dan negasi K benar. Berarti kita dapat apa di sini? 3N tambah 2 bilangan genap ini sama saja dengan apa? Sama saja dengan negasi P. Negasi P berarti apa? Nilainya salah kan? Gitu ya. Berarti kita punya apa? Berarti P dan negasi K berujung ke apa? Salah. Ini benar. Ini salah. Maka apa? Hasilnya? Salah. Berarti apa? Kontradiksi. Karena apa? Hal ini kontradiksi. Hal ini kontradiksi. Karena apa? Karena 3N tambah 2. Bernilai ganjil dan genap secara bersama. Yang mana itu tidak mungkin kan? Mana mungkin suatu bilangan ganjil dan genap sama-sama. Tidak ada irisan antara bilangan ganjil dan bilangan genap. Berarti kontradiksi. Kontradiksi artinya apa? Berarti pengandaian salah. Pengandaian salah. Yang mana yang salah? Kita punya P dan K. Tapi ingat ya. Kalau pengandaian P benar itu salah. P itu hipotesis kita. Yang kita punya. Berarti kita sudah apa? Bilang kalau itu benar. Seperti itu. Ya. Berarti yang salah di mana? Yang salah yang ini. Pernyataan apa? Negasikinya benar. Berarti pengandaian salah. Maka apa? Ya N bilangan genap. Salah. Berarti kita peroleh apa? Ya kita peroleh. Ya N. Bilangan. Ganjil. Seperti itu ya. Ingat kenapa P-nya ingat. Kita punya pernyataan P maka Ki. Kalau P-nya bernilai false. Maka mau Ki-nya itu false atau true. Pasti nilainya akan sama dengan true. Seperti itu. Ingat hipotesis. Kita punya hipotesis ya. Kalau hipotesisnya kita benar. Kita mau tunjukkan apa? Kesimpulannya benar. Kalau hipotesisnya salah. Mau kesimpulannya benar atau salah? Nilainya. Nilai pernyataan apa? Kondisional. Atau pernyataan jika makanya. Pasti tetap benar. Jadi apa? Kita misalkan P-nya benar. Berarti kalau pengandaiannya salah. Bukan pengandaian P-nya benar. Itu yang salah. Tapi pengandaian negasi Ki yang benar itu yang salah. Kalau negasi Ki-nya benar itu pengandaiannya salah. Berarti apa? Negasi Ki salah. Kalau negasi Ki salah berarti Ki-nya benar. Ki-nya apa? N bilangan ganjil. Berarti terbukti ya. Berarti terbukti apa? Ya jika 3N plus 2 ganjil. Maka ya N juga ganjil. Seperti itu. Oke. Nah terus kemudian di sini juga diberikan. Contoh dari apa? Counter example ya. Diberikan pernyataan. Apa ya? Counter example. Contoh penyangkal. Contoh penyangkal ya. Kita masuk ke ini. Contoh penyangkal. Nah. Dalam suatu pernyataan. Kita bisa membuktikan dengan seperti tadi. Atau kita berikan apa? Contoh penyangkal. Gitu ya. Contoh penyangkal. Misalkan. Dikasih pernyataan ini. Setiap. Setiap. Setiap apa? Setiap bilangan bulat positif. Dibilang apa? Merupakan. Apa? Merupakan penjumlahan. Dari apa? Dari kuadrat 2 bilangan bulat positif. Sekarang kita cek. Pernyataan ini benar tidak. Sudah. Ya. Nah. Diminta apa? Misalkan. Buktikan. Diminta ini. Buktikan bahwa pernyataan ini itu bernilai salah. Kita mau buktikan ini salah. Buktikan ini salah berarti apa? Setiap bilangan bulat positif. Kalau kita mau buktikan salah berarti apa? Kita cukup cari satu bilangan bulat positif yang tidak memenuhi pernyataan ini. Dia bilang di sini apa? Setiap bilangan bulat positif merupakan penjumlahan dari kuadrat 2 bilangan bulat positif. Oke. Benarkah? Anda bisa coba. Kalau misalkan Anda punya 1. Bilangan bulat positif ya. 1. Oh. 1 itu kan 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ya. Oke. Terus kalau 2 apa? Oh. 2 itu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke. Nah. Kalau 3 bagaimana? Nah. 3 bisakah ditulis sebagai penjumlahan 2 buah bilangan kuadrat? Nah. 3 tidak bisa ya. Nah. Berarti apa? Kita dapat. Berarti apa? Kita kasih contoh. Nah. Berarti apa di sini? Ya. Di sini kita buktikannya apa? Ya. Bukti buktinya Oke. Ini buktinya apa? Ya. Kita pilih Y sama dengan 3. Kita tahu apa? 3 bilangan bulat positif. Nah. Dan apa? Tapi namun namun apa? Untuk setiap 2 buah bilangan bulat gitu ya. Setiap 2 buah bilangan bulat A kuadrat tambah B kuadrat pasti tidak sama dengan 3. Ya. Coba bilangan apa saja. Gitu ya. Nah. Perhatikan. Lihat ya. Kita pilih Y3. Nah. Lihat. Gini kan. Lihat ya. Kita tahu 0 kuadrat 0. 1 kuadrat 1. 2 kuadrat sudah 4. Berarti apa? Ini di sini juga ya. Min 1 kuadrat itu 1. Min 2 kuadrat sudah 4. Berarti apa? Ya. Paling mungkin 3 itu ditulis sebagai apa? Penjumlahan dari 2 buah bilangan kuadrat yang mana? Nilainya apa? Di bawah 2. Benar kan? Kalau 2 kuadrat lebih dari 2 dan kurang dari kurang dari 2 dan lebih dari min 2 kan? Karena kalau sudah 2 tidak mungkin ya. Apakah 3 sama dengan 2 kuadrat ditambah sesuatu tidak mungkin ya. Ini sudah 4. Ya. Bilangan kuadrat selalu positif ya. Masa 3, 4 ditambah sesuatu bilangan positif tidak mungkin ya. Berarti apa? Lihat di sini. Kita punya apa? 3. Kan? Tidak sama dengan apa? 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. 3 juga tidak sama dengan apa? 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya. Karena ya karena 0 kuadrat dan 1 kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah. Yang pasti ya 2 kuadrat sudah lebih dari 3. Berarti artinya apa ya? Karena 3 tidak sama dengan 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. 3 juga tidak sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 3 tidak bisa ditulis sebagai penjumlahan apa? 2 buah bilangan kuadrat. Kenapa tidak 2 pak? Kenapa tidak mencoba 2 kuadrat? Ingat. 2 kuadrat itu nilainya sudah lebih dari 3. Ya. Dan bilangan kuadrat nilainya positif. Ya masa 3 di jumlah 3 itu sama dengan 4 ditambah sesuatu bilangan positif kan tidak mungkin ya. gitu ya. Berarti yang paling mungkin apa ya? 3 itu penjumlahan dari apa? Ya antara 0 kuadrat atau tidak 1 kuadrat atau minus 1 kuadrat. Tapi tidak ada yang memenuhi. Berarti apa? Jawabannya apa? Kesimpulannya apa? Ya. 3 merupakan 3 merupakan bilangan bulat positif yang yang apa? Yang tidak dapat dinyatakan sebagai penjumlahan sebagai penjumlahan 2 bilangan kuadrat. 2 bilangan kuadrat 2 bilangan positif 2 bilangan bulat kuadrat eh penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari apa? 2 bilangan kuadrat 2 bilangan bulat sorry penjumlahan dari kuadrat 2 bilangan penjumlahan dari apa? Kuadrat kuadrat 2 bilangan bulat seperti itu jadi kita kasih apa? Contoh terus kemudian hati-hati ada beberapa kesalahan disini dikasih contoh ya beberapa kesalahan dalam pembuktian gitu ya nah disini perhatikan ya dia mau buktikan kalau ini buktikan bahwa 2 sama dengan 1 dia mulai dengan ini kita punya apa? A sama dengan B ya kalau kita punya A sama dengan B berarti apa? ya A kuadrat ya sama dengan AB benar kan ya? terus A kuadrat kalau kita kurang B kuadrat ini sama dengan apa? AB dikurang B kuadrat kan ya? nah ini aku kurang B kuadrat apa? ini A kurang B dikali apa? A tambah B sama dengan apa? B dikali A kurang B nah kita punya A kurang B dan A kurang B dicoret jadi kita punya apa? A ditambah B A ditambah B sama dengan apa? B kita punya A sama dengan B berarti apa? 2B sama dengan B ini kita punya apa? 2 sama dengan 1 apa yang salah? nah perhatikan disini ini yang salah kenapa salah? lihat ya kalau A sama dengan B A kurang B apa? 0 masa 0 dengan 0 dicoret tidak mungkin ya seperti itu jadi nanti kalian dikasih soal terus kalian diminta periksa gitu ya mana pernyataan ini yang salah mana kepernyataan yang salah ya oke oke sekian guliah kali ini kalian tolong kerjakan latihan soal nomor latihan soalnya cukup banyak ya nomor 6 ya kerjakan latihan soal 1.7 nomor halaman 91 ya nomor berapa nih nomor 6 setelah nomor 6 nomor 28 nomor 28 nomor 26 terus terus apa lagi nomor nomor 14 oke sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati